Terkenal dengan batiknya, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ternyata punya sejumlah daerah yang menghasilkan buah durian. Namanya durian bokor yang telah ditanam secara turun-temurun dan jadi primadona karena rasanya khas. Durian bokor bisa ditemukan di Desa Lemah Abang, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kecamatan Doro merupakan salah satu daerah penghasil durian varietas unggulat tipe Pekalongan. Di desa ini ada durian bokor yang dihasilkan oleh sebuah pohon yang berusia lebih dari 70 tahun. Pohon durian bokor hanya dimiliki beberapa warga yang kakek atau neneknya menanam sejak puluhan tahun lalu. Salah satu warga yang mewarisi pohon durian bokor adalah wasro. Kini durian bokor dan beberapa jenis lokal menjadi mata pencaharian wasro. Durian bokor wasro yang berusia puluhan tahun itu ditanam tidak dengan sistem stek. Melainkan langsung dari bijinya. Durian bokor pun tumbuh besar, berbuah lebat dan memiliki rasa yang khas. Namanya durian bokor, dulu ini peninggalan dari nenek moyang, ini tanaman dari biji. Nah, kata orang tua dulu kenapa kalau dikasih nama durian bokor, karena bentuknya kayak walau bokor itu, bulat panjang. Terus, bagi sudah buka, rasanya lebit, warnanya kuning. Jangan, itu aja sih bijinya agak besar dikit, bijinya gak ada yang kempet. Durian bokor memiliki daging berwarna kuning, tidak terlalu tebal dan teksturnya lembut. Rasa yang manis membuat durian bokor dicari banyak penyuka durian. Rasa saya sungguh menikmati manis, legit, dan pada tahun ini rasanya lebih manis sekali, dan lebih legit, tebal. Kalau kita mau ke sini, ya diusahkan jangan makan dulu. Karena kalau makan nanti kekenangan, gak muat. Yang percuma makan, gak bisa menikmati rasanya durian. Jika ingin menikmati durian bokor di Kecamatan Doro, Anda bisa menempuh perjalanan selama 30 menit dari pusat kota Pekalongan. Durian bokor dicual dengan harga mulai dari Rp70.000 hingga Rp150.000 tergantung ukuran. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah Pekalongan, Jawa Tengah